Intro Baru dilantik selama 4 hari menjadi Kapolda Jawa Timur, Komisi 3 DPR mengungkapkan bahwa Kapolda Jawa Timur Irjente di Minahasa ditangkap karena kasus narkoba. Hal itu dibocorkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Saroni. Ahmad Saroni meminta ketegasan Kapoli Jenderal Listio Sigit Prabowo menindak para pejabat poli yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal itu diungkapkan Saroni dalam akun Instagram pribadinya at Ahmad Saroni 88. Dia meminta agar Listio memecat dan memidanakan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Diketahui Irjente di Minahasa baru saja dirotasi sebagai Kapolda Jawa Timur sesuai surat telegram rahasia bernomor ST2134 XCAP 2022 tertanggal 10 Oktober 2022. Kadifumas Poli Irjente di Prasetyo membenarkan pergantian sejumlah pati Poli tersebut. Jabatan Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Niko Afinta kini akan diisi oleh Irjente di Minahasa. Niko dipindahkan dari Jabatan Kapolda Jawa Timur untuk mengisi Jabatan Sahli Sosbud Kapoli. Sedangkan Jabatan yang ditinggal Teddy yang di Kapolda Sumatera Barat diisi oleh Irjente di Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Widya Suara Utama Sesfim Lemdikat Poli. Terima kasih.